bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ayah bunda yang sudah join di pagi hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asraful ambiya wal mursarid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bisa laksanakan agenda kita pada hari ini yaitu parenting webinar bersama ada yang sudah tahu bersama siapa insya Allah nanti akan dikenalkan dengan oleh moderator kita siapakah dia nanti dulu oke ya salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya dengan dengan rahmatnya lah dengan tuntunannya lah kita berada di alam yang perang benderang dari sebelumnya yang gelap bulita semoga kita semua menjadi umatnya sampai nanti di akhir zaman insya Allah kita buka saja cara ini dengan membaca basmalah bersama-sama insya Allah nanti bisa biar lebih berkah ya ya Bunda ya kita membaca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sudah banyak ya Bu Rinda dan Bu Rizna orang tua kita yang sudah bergabung boleh tahu mana dari TKA dari TKA sudah banyak halo ayah Bunda terima kasih sudah join di pagi hari ini walaupun hari libur ya Bu Rinda dan Bu Rizna ya mana untuk TKB TKB mana TKB terima kasih sudah join TKB di pagi hari ini angkat tangannya untuk orang tua TKB Alhamdulillah terima kasih semuanya Jazakumullah khairan khasiran kami ucapkan ayah Bunda tidak akan berlama-lama sedentar lagi kita akan mendengarkan refresh penyakaran orang tuanya juga belajar ya belajar sama seperti anaknya semangat selalu belajar menuntut ilmu Insya Allah nanti akan lebih refresh lagi semangat lagi mendampingi anak-anak di alia home learning kita Insya Allah sebelum kesana untuk menambah semangat kita akan bergerak dulu ya Bunda sudah siap? nanti kalau saya tanya are you ready? nanti ayah Bunda boleh jawab yes we are ready oke kecaya ya nanti kalau saya tanya are you ready? yes we are ready belum tuh berisnya suaranya belum ya biar tambah semangat bagaimana kalau kita berdiri dulu ya Bunda oke ya sudah ayo siap berdiri 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 berhitung sampai tiga set 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 re Sudah berdiri semua Alhamdulillah Terima kasih yang sudah Berkerjasama dan Berpartisipasi Sudah berdiri semua Kita lihat lagi ya Kita cek lagi ya Ayo bunda Are you ready? Yes We are ready Ada sejuta Banyak suaranya Tepuk tangan buat ala bunda Ayo ya Sekali lagi tambah lagi jadi 2 juta nih Suaranya nih bu rinda nih Coba cek lagi tangannya boleh dua-duanya Kalau bu sipi kan Takah kamu satunya pegang mic Satu lagi coba Ayo bunda Are you ready? Yes Yes Tiga juta suaranya Hebat Anak-anak juga boleh ikut sama ayah bunda Di sampingnya Sebentar lagi kita mau senam Supaya ototnya lebih Tenang Lebih lemas Lebih nyaman Dan pasti Tambah sehat Dan semangat Insya Allah kita Diberikan kesehatan Selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti yang memimpin senam Siapakah kira-kira Ada dua orang ibu guru Insya Allah kita Diberikan Dua orang ibu guru Mau tahu ciri-cirinya Busuti kok jadi kayak anak-anak Anak ya bu rinda Gak apa-apa ya bunda ya Insya Allah nanti kita panggil Dua orang ibu guru Yang akan menjadi instruktur Senam kita pada pagi hari ini Siapakah dia Ada dari TKA Satu orang Ada dari TK B Satu orang Kita panggil saja Yang pertama adalah Ibu rinda Ayo kita gabung Yang satu lagi Ibu nuru Ayo kita gabung Tetap jaga jarak ya Ibu rinda dan ibu nuru Insya Allah kita Tetap sama Inilah dia Kita akan Senam Sehat Ceria Ibu rinda dan ibu nuru Insya Allah kita Inilah dia Kita akan Senam Sehat Ceria Terima kasih Terima kasih Sambil menunggu Semangat Semangat Kita hitung dulu yuk Kita hitung sampai 10 Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Terus kan Wah hebat Sabar Allah bundanya nih Sama seperti anak-anaknya Sama seperti anak-anaknya Sama seperti anak-anaknya 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 sudah dengar ya Ayah bunda juga sudah dengar tapi Bu Rinda dan Beneru belum sebentar nanti kita setting dulu suaranya biar masuk ke dalam kelas juga suaranya hebat bisa sabar bagaimana kalau kita nyanyi dulu nyanyi apa ya Oh bosnya mau sering juga lagu tentang TK Aulia aja ya boleh anak-anak pasti sudah tahu senangnya senang bermain belajar di TK IT Aulia dimana dimana TK IT Aulia tempatnya di Jalan Jembal sudah siap oke jangan lupa sambil senyum ya senyum Ayo jangan lupa sambil senyum ya senyum ikuti iramanya samakan samakan ya 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 selamat menikmati 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 kepada beliau terima kasih selamat menikmati 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 anak-anak kita semua oke baik tugas hari ini Miss Infa disini memperkenalkan Ibu Yervina Rashid Sarjana Psikolog oke tepuk tangan untuk Bu Fina yang hari ini bisa hadir bersama kita oke ya baik hari ini kita semua akan belajar lagi tidak hanya ayah bunda di rumah tapi juga kami ibu guru di sekolah bagaimana sih kuncinya memotivasi anak-anak kita untuk tetap semangat di masa Aulia Home Learning karena itu kunci utama ya Bu Fina iya oke nanti Bu Fina akan panjang lebar menjelaskan dan insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga oke baik tanpa memperpanjang kata kita akan langsung menuju menuju sesi sharing dengan Bu Fina dan sebelumnya Bu Fina pasti akan memperkenalkan diri biar lebih akrab jadi nanti kalau misalnya Bu Fina ada di kelas bunda bisa lihat oh ini tuh Bu Fina yang kemarin diperkenalkan oleh Bu Infra dan Bu Siti saat sesi parenting oke baik Bu Fina ready oke monggo Bu Fina silahkan Siti saat sesi parenting oke baik Bu Fina ready oke terima kasih ayah bunda semuanya yang bisa hadir di zoom saat ini perkenalkan oke terima kasih saat ini saya akan mencoba memberikan sharing mengenai memotivasi anak tetap semangat di masa Aulia Home Learning mungkin ayah bunda bisa membaca nanti dari ininya slide-nya ya pengertian belajar di rumah atau Home Learning perlu kita ketahui artinya di sini adalah bagaimana orang tua atau keluarga harus menjadi pendamping utama anak dalam kegiatan pendidikan yang saat ini basisnya di rumah karena situasi pandemi bagi orang tua yang saat ini juga melakukan segala pekerjaan kantor di rumah menjadi pendamping utama anak dalam proses belajar di rumah tentunya akan membuat tugas yang harus dilakukan menjadi bertambah kemudian alokasi waktu otomatis harus disediakan untuk mengawal anak dalam proses belajar oleh karena itu makanya ayah bunda perlu ada toleransi dalam menjalankan proses tersebut karena situasi ini menjadi tidak ideal baik buat anak-anak kita buat orang tua dan juga pihak sekolah kondisi inilah yang pada akhirnya kami meminta semua baik dari guru baik dari orang tua dan anak-anak di sini kita harus mulai mempunyai kesadaran atau penerimaan diri sejak awal untuk menerima kondisi tidak biasa ini yang mana nantinya akan sangat membantu selama menjalankan proses belajar di rumah untuk beberapa orang ada yang bisa cepat beradaptasi namun untuk beberapa orang ada juga yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi karena tidak semua orang siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini oleh karena itu jangan melihat kondisi ini sebagai beban karena nanti akan menjadikan stres tersendiri buat para ayah bunda karena kalau sudah menjadi stres buat ayah bunda pastinya pada saat kita mengerjakan atau mendampingi anak mood orang tua juga sangat mempengaruhi terhadap pendampingan anak dalam proses belajarnya bisa jadi kita tidak sabar melihat anak kita atau kita marah-marah ke anak kita oleh karena itu pada saat kita memberikan pendampingan ke anak kita sebaiknya kita juga lebih siap untuk menjadi pendamping atau kalau memang ayah bunda kebetulan sudah WFO bisa memberikan amanah ke anggota keluarga lain yang ada di rumah atau kalau memang ayah bunda kebetulan sudah sisi positifnya dari home learning ini adalah memungkinkan kita sebagai orang tua lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak dimana dengan begini kita mempunyai kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain sehingga terjadi bonding mungkin dulu waktu situasi masih tidak seperti ini waktu kita bertemu atau berkomunikasi atau berinteraksi dengan anak hanya pada saat pagi ataupun malam hari di saat kita sudah di rumah sehingga bonding kadang-kadang kurang terjadi karena lebih komunikasinya lebih terjadi berkifat searah yang berikutnya sisi positifnya komunikasi 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 orang tua dan anak akan lebih terjalin secara intens karena mau gak mau kita dalam keseharian akan lebih banyak berinteraksi dengan anak pada saat proses belajar di rumah sisi negatifnya apa disini sisi negatifnya adalah berpengaruh terhadap situasi emosi dan sosial anak dimana seringkali anak merasa bosan merasa terkekang sulit berekspresi karena situasi ini membuat mereka merasa kurang bisa mengekspresikan diri dan membuat mereka jadi sulit bersosialisasi kondisi-kondisi inilah yang pada akhirnya terkadang mempengaruhi mood anak dalam proses belajarnya oleh karena itu orang tua bisa melakukan komunikasi sekaligus mengobservasi anak untuk semakin memahami anak termasuk mengukur kemampuan dan kemampuan kognitif dan emosi anak maksudnya untuk mengukur ini adalah sampai sejauh mana kita bisa melihat bagaimana anak kita bisa memahami proses transfer informasi dari guru ataupun instruksi yang disampaikan oleh guru dan kemudian bagaimana saat penerimaan anak dalam proses belajarnya bisa jadi terkadang dipengaruhi oleh emosi-emosi dia sesaat next persiapan apa saja sih yang harus dilakukan orang tua dalam pendampingan home learning pertama kali ini yang paling mendasar yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan pemahaman kepada anak dengan bahasa yang sederhana kenapa saat ini harus mengikuti proses pembelajaran di rumah sehingga anak memahami situasi yang terjadi dan anak jadi lebih kooperatif pada saat kita menyampaikan situasi yang terjadi di luar karena ada situasi pandemi dan kemudian kita memberikan pemahaman makanya semua anak sekarang sedang bersekolah di rumah mungkin anak kita akan lebih memahami dan pada akhirnya akan lebih kooperatif mau mengikuti proses pembelajaran karena kalau tidak kita berikan informasi ini terkadang anak sendiri tidak memahami kenapa sih aku mesti belajar di rumah bukan di sekolah kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak tidak merasa bosan dan semangat dalam proses belajarnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ini adalah bagaimana kita sudah menyiapkan anak-anak dari pagi itu moodnya kemudian situasi belajarnya mungkin bisa saja tidak harus di kamar jadi ditempatkan dia di dalam situasi yang ada meja kursi sehingga dia bisa fokus dilepas dari gangguan-gangguan mainannya kemudian sediakan alat-alat yang mendukung anak yang digunakan untuk belajar maksudnya disini adalah kita menyediakan medianya media belajarnya kemudian mungkin kebutuhan dalam proses belajarnya seperti crayon ataupun alat tulis dan lem dan sebagainya kemudian jauhkan benda yang membuat anak seringkali kurang fokus karena belajar di rumah seringkali tidak luput dari gangguan yang membuat anak jadi kurang berkonsentrasi seperti adanya gangguan suara-suara televisi ataupun mainan yang ada di sekitarnya karena seringkali terkadang anak-anak pada saat proses belajarnya mereka masih terpengaruh dengan mainan-mainan yang ada di sekelilingnya kemudian perlu komunikasi yang baik antara guru dan orang tua agar kegiatan yang diharapkan dilakukan anak di rumah bersama orang tua dapat berjalan dengan baik maksudnya disini adalah mungkin ada saat-saat tertentu orang tua mengkomunikasikan ke guru saat anak mungkin kondisinya moodnya lagi kurang baik atau mungkin orang tua sedang tidak bisa mendampingi sehingga guru tahu dan bisa memotivasi anak dari sekolah kemudian orang tua sebagai teman belajar anak perlu memahami dan mengerti kebutuhan anak dalam proses belajarnya dengan mengamati dan komunikasi artinya disini kenapa kita perlu mengamati artinya kita bisa melihat sampai sejauh mana anak kita memahami apa yang disampaikan oleh guru kalau dia mungkin kurang paham bisa kita bantu untuk menjelaskan kemudian kita komunikasikan sehingga anak kita lebih memahami situasi atau penyampaian yang disampaikan oleh guru jika anak bosan di rumah terus dan rindu ingin menyapa teman-temannya tidak ada salahnya orang tua mencoba bisa mengkomudir keinginan anak dengan melakukan play date virtual atau video call bersama teman-teman anak biar bagaimanapun anak-anak kita pasti merasa kesepian ada kebutuhan untuk sosialisasi dengan teman-temannya ataupun berinteraksi dengan teman-temannya sehingga mereka tetap merasa bersekolah dan tetap merasa semangat apa saja sih faktor yang menghambat anak kita kurang bertanggung jawab dalam proses belajar seringkali orang tua sering bersikap tidak tega bersikap kurang sabar atau bersikap khawatir dalam proses pembelajaran anak sehingga seringkali orang tua langsung membantu anak saat anak sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya sebenarnya tidak ada salahnya kita mencoba anak kita belajar berproses karena seringkali banyak orang tua yang tidak tega terhadap situasi anak pada saat dia mengalami kesulitan langsung mengeksekusi dan memberikan bantuan kepada anak dalam proses pengerjaan tugasnya akhirnya bukan anaknya yang berproses tapi orang tua yang langsung menyelesaikan kemudian orang tua seringkali tidak percaya akan kemampuan anak saat orang tua tidak percaya akan kemampuan anak pada akhirnya secara tidak langsung kita sering juga melumpuhkan kemampuan anak karena tidak memberi kesempatan anak untuk berproses kemudian orang tua seringkali bersikap overprotective atau terlalu melindungi maksudnya di sini terkadang orang tua seringkali bersikap tidak tega saat anaknya mengalami kesulitan sehingga seringkali langsung memberikan bantuan dan mengerjakan penyelesaian tugasnya sampai tuntas jadi kadang-kadang bukan anak yang berproses yang perlu kita ingat sebagai catatan di sini anak usia TK perlu berproses dalam mengembangkan kemampuannya baik secara kognitif motorik dan emosi agar potensinya bisa berkembang secara optimal oke peran orang tua dalam pendampingan proses belajar anak di rumah di sini agar orang tua bisa memposisikan diri saat pendampingan di rumah tapi yang menjadi catatan adalah orang tua harus banyak bersikap sabar ya oke pertama kali adalah berikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam proses pembelajarannya ataupun berbagai aktivitas tugasnya misalnya saat dia menggunting kertas atau dia menempel atau mewarnai tugas yang dikerjakannya karena terkadang seringkali mungkin anak-anak melakukan sedikit kesalahan atau bersikap kurang sempurna sehingga pada akhirnya orang tua yang mungkin gak nyaman melihat situasinya padahal yang perlu kita ingat adalah bahwa anak kita sedang berproses tugas orang tua di sini hanya mengawasi dan membimbing oleh karena itu saat kita memberikan pendampingan itu dan membiarkan anak kita melakukan proses anak akan semakin terambil mengembangkan skillnya sehingga dia lebih percaya diri dan merasa dirinya mampu kemudian anak tidak mudah menyerah dan punya daya juang kemudian anak paham pada proses penyelesaian tugas karena saat dia bisa berproses menyelesaikan tugasnya sendiri anak akan semangat dan makin termotivasi mengerjakan tugas-tugasnya dan yakin bahwa dia bisa kemudian yang berikutnya perlu rasa tega orang tua dalam melihat anak saat berproses mengerjakan tugasnya sendiri tega orang tua di sini bukan berarti tidak sayang pada anak tapi justru kita mengembangkan kemampuan anak kita belajar dalam berproses sehingga yang perlu ditekankan jangan selalu membantu anak dalam mengerjakan tugasnya tapi justru kita melatih dan mendorong anak secara berulang-ulang dalam mengerjakan tugasnya secara mandiri sehingga anak kita pun skillnya makin terampil kemudian yang harus kita lihat adalah biarkan anak kita berinisiatif saat anak kita berinisiatif mengerjakan tugasnya sendiri walaupun terkadang sering membuat kesalahan kecil dan hasilnya belum sempurna kita sebagai orang tua cukup mengarahkan saja tapi tidak membantu langsung mengeksekusi pekerjaan tugas yang harus dia lakukan kemudian bantu anak secara minimal artinya di sini lakukan pendampingan saat ia berproses melakukan sesuatu beri bantuan saat hanya anak meminta bantuan atau diperlukan yang berikutnya berikan petunjuk bukan solusi ketika anak kita sedang minta tolong mengerjakan tugasnya jangan kita langsung membantu mengerjakan lebih baik memberi petunjuk cara untuk mengerjakannya karena biar bagaimanapun biarkan anak kita berproses dengan keterampilan keterampilan ini dan juga mengembangkan kemampuan motorik halusnya dalam dia mengembangkan dirinya kemudian orang tua harus bersikap konsisten bila anak kita bosan merasa tidak mampu kemudian merasa dipaksa orang tua tetap bisa memberikan dukungan namun bukan bantuan katakan pada anak atau motivasi anak bahwa dia pasti bisa dan mencoba berusaha terus mengerjakan tugasnya sama seperti teman-temannya sehingga anak merasa tidak berbeda dan ada keinginan untuk berusaha supaya sama seperti teman-temannya kemudian berikan apresiasi dan penghargaan pada anak yang mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri bisa kita berikan dengan cara mengucapkan terima kasih dengan dibarengi ciuman dan pelukan sehingga anak akan makin percaya diri dan makin termotivasi dalam proses belajarnya jaga agar proses belajar tetap menyenangkan karena suasana belajar tidak perlu terlalu serius atau kaku ataupun membosankan misalnya tidak ada salahnya kita kadang-kadang sebagai orang tua meminta anak mengerjakan tugas untuk pura-pura meminta dia menjadi guru minta mereka untuk mengajarkan materi yang sesuai dengan tugas sehingga mereka terdorong untuk mengerjakan serta memahami tugas yang harus disetakannya artinya dengan begini orang tua bisa memahami bahwa anaknya paham terhadap hal-hal yang sudah disampaikan dalam proses belajarnya dan dia mampu mengerjakannya kemudian kita perlu mengkomunikasikan dan mengkondisikan ke anak jika proses belajar secara online mengalami kendala seperti kadang-kadang kan bisa saja terjadi suara guru tidak terdengar atau delay atau tiba-tiba anak tidak bisa melihat gurunya di layar dikarenakan ada gangguan jaringan internet atau sinyal sehingga seringkali membuat anak bingung dan bete nah kondisi inilah tugas orang tua untuk lebih memahami untuk lebih menjelaskan kepada anak apa yang terjadi sehingga anak lebih memahami situasi yang sedang terjadi dan tetap sengemangat mengikuti proses pembelajaran kemudian yang berikutnya yang paling penting perbaiki komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua selama proses pembelajaran misalnya kita mengubah kalimat perintah menjadi kalimat positif contohnya misalnya pada saat dia mau belajar di jam yang ketiga mungkin kebagian jam 11 kita bisa meminta anaknya mungkin sedang main game atau sedang memainkan mainannya tolong mainannya disimpan dulu ya nak atau tolong tv-nya dimatikan terlebih dahulu ya nak saat anak mungkin sedang menonton film kartun sampaikan dengan suara tenang dan perlahan perhatikan bahasa tubuh kita saat memberikan perintah seperti berjongkok hingga sejajar dengan anak lihat mata anak sehingga terjalin kontak mata sambil menyentuh halus punda anak kenapa kita harus lakukan ini agar anak merasa dihargai dan terjalin komunikasi dua arah anak lebih kooperatif anak moodnya lebih terjaga anak juga merasa bahwa orang tuanya memahami dia dan bisa menghargai dia kemudian buat anak merasa punya peran penting dalam proses pembelajaran sehingga dengan begitu anak akan merasa terlibat dalam proses belajarnya artinya selalu semangati anak-anak ini sehingga dia merasa hebat dan dibutuhkan contohnya bisa kita libatkan anak dalam proses persiapan maupun pembelajaran mungkin pada saat sebelum proses belajar kita meminta anak kita untuk menyiapkan bahan-bahan yang harus disiapkan seperti crayon gunting atau origami dan sebagainya kemudian hargai dan berikan anak berupa feedback saat dia mampu melakukannya dengan baik bagaimana cara memotivasi anak agar tetap semangat dalam proses belajar di rumah pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman sehingga muncul mood belajar pada anak maksudnya disini mungkin kita kondisikan anak kita belajarnya di tempat yang seperti suasana di sekolah artinya dia punya meja dan kursi sehingga dia dengan duduk seperti layaknya dia di sekolah jadi jangan mengkondisikan anak kita mungkin anak-anak belajar seenaknya di tempat tidur atau di lokasi-lokasi yang dimana banyak mainannya yang membuat dia mudah terdistrak kemudian tetap lakukan aktivitas pada anak seperti biasanya layaknya dia seperti sekolah biasa meski anak tidak berangkat sekolah misalnya dengan memastikan anak tetap bangun pagi sarapan tepat waktu memakai baju sekolah saat home learning sehingga anak merasa bahwa dia memang sedang bersekolah jadi jangan mengkondisikan anak kita mengikuti ritmenya dia yang mungkin mau bangun siang atau sarapan pada saat proses belajar kondisi-kondisi ini yang pada akhirnya bisa mempengaruhi mood belajarnya tapi kalau dia dikondisikan dengan situasi yang seperti layaknya dia sekolah sebelumnya mungkin dia akan lebih semangat lebih termotivasi kemudian ciptakan ruang belajar yang kondusif di mana terkadang suasana rumah yang berbeda dengan sekolah membuat anak mudah teralihkan sehingga proses belajar menjadi tidak maksimal artinya bisa saja mungkin ada suara tangisan adiknya mungkin suara TV atau suara hal-hal lain yang mungkin mengganggu anak sebisa mungkin kondisikan anak kita di ruang yang mungkin membuat dia bisa fokus yang berikutnya partisipasi orang tua dalam pendampingan dan pengawasan akan membuat anak lebih terarah dalam proses belajarnya karena yang perlu kita ingat anak usia TK tetap perlu pendampingan karena kalau tidak dampingin pada akhirnya itu yang membuat dia mudah teralih atau mungkin bersikap seenaknya partisipasi orang tua di sini tugasnya hanya mengawasi dan membimbing anak-anak ini agar tetap stay di tempat dan fokus dalam proses belajarnya kemudian buat jadwal seperti jam belajar di sekolah komunikasikan ke anak waktu belajar di setiap harinya agar anak kita bisa lebih bertanggung jawab misal saatnya kita mungkin anak mintanya pagi atau kita mengkomunikasikan ke anak kita minta jam 9 anak kita sudah tahu dan dia bisa mengkondisikan dan lebih siap bahwa dirinya harus memulai proses belajaran jam 9 pagi sehingga memang tugas orang tua untuk selalu mengkomunikasikan di jam berapa anak akan belajar jam berapa istirahatnya dan serta kapan waktu belajar berakhir sehingga anak bisa mempersiapkan dirinya kemudian karena anak sedang tidak bermain keluar rumah selalu buat rencana waktu bermain mendampingi anak dengan menyiapkan permainan agar anak tetap aktif dan mau belajar selama di rumah sehingga membuat anak tidak bosan itu mungkin bisa kita lakukan mungkin sambil mengembangkan kemampuan motorik kasarnya atau halusnya mungkin bermain puzzle atau mungkin meronce atau kita bermain ular tangga yang sambil melompat itu kan bisa ada yang bentuk sekarang seperti tikar ya sehingga anak kita tetap dia melakukan aktivitas belajar sambil bermain kemudian lakukan variasi cara belajar ajak anak kita sesekali untuk bergerak sehingga dan adanya interaksi menyenangkan dengan orang tua sehingga membuat anak tetap semangat dalam proses belajarnya nah ini yang paling penting selalu berikan reward dan apresiasi jika anak kita berhasil menjelaskan tugasnya menyelesaikan tugasnya walau hasilnya masih kurang sempurna bentuk reward bisa berupa perolehan bintang atau penambahan durasi dia dalam bermain ini sangat penting karena memang terkadang pada saat hasil anak kurang sempurna atau ekspektasi orang tua yang sangat tinggi terkadang orang tua lupa mengapresiasi anak-anak ini dalam proses belajarnya atau dalam proses dia menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga inilah yang kadang-kadang membuat anak menjadi kurang mood atau kurang semangat dalam proses belajarnya yang berikutnya saya mencoba memberikan tips saat anak kita mulai bosan dan menolak untuk belajar karena pada akhirnya mereka menjadi bersikap kurang kooperatif nah pertama kali yang poin penting adalah orang tua tidak sungkan untuk berkomunikasi dengan guru bisa jadi sampaikan situasi rumah pada guru saat anak sedang menjalani proses belajaran sehingga orang tua dan guru dapat mencari solusi bersama-sama mungkin bisa jadi anak kita lagi kurang sehat atau mungkin ada orang rumah yang sedang kurang sehat sehingga pada akhirnya guru tahu apa yang terjadi situasi di rumah dan juga bisa mencari solusi untuk memaksimalkan anak dalam proses belajarnya kemudian kesepakatan mengumpulkan tugas nah kita bisa membuat kapan waktu belajar tatap muka online kapan anak belajar mandiri di rumah membuat tugas sehingga anak kita merasa tetap didukung dan dipantau oleh guru dari jarak jauh jadi ini bisa dikomunikasikan kepada guru kemudian perhatikan ruangan tempat anak belajar apakah anak kita mudah terdidaksi atau tidak betah di lokasi yang sama setiap harinya sehingga fokus belajarnya hilang kadang-kadang kan bisa jadi anak kita belajarnya situasinya tadinya duduk di kamar pada akhirnya karena melihat tempat tidur jadi langsung rebahan di tempat tidur mungkin tidak ada salahnya kita beralih tempat atau mungkin di teras tapi dalam situasi yang masih kondusif sehingga anak dengan adanya perubahan suasana mungkin akan lebih semangat kemudian sediakan camilan atau minuman saat proses pembelajaran karena saat kita tidak menyediakan minuman di sampingnya terkadang anak seringkali sebentar-sebentar keluar dari layar cuma untuk minum dan lama kembalinya ada aja alasan untuk mengelak dari situasi itu sehingga kita kondisikan bahwa segala sesuatunya sudah tersedia di tempat sehingga anak kita tidak teralih ya kemudian ajak anak kita untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk mengobati rasa kesepiannya karena dia kurang bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman-temannya misalnya kita menemaninya bermain puzzle atau menggambar atau mewarnai sesuai kesenangannya kemudian komunikasikan ke anak waktu pendampingan orang tua saat proses belajar karena terkadang bisa jadi orang tua memiliki kesibukan sendiri sehingga tidak bisa terus-menerus mendampingi anak selama proses belajar jadi anak bisa tahu kapan orang tua bisa menemaninya belajar kapan orang tua menemaninya bermain jadi dia tidak asal menuntut pada saat kita komunikasikan bisa jadikan ada orang tua yang masih WFO atau mungkin ibu rumah tangga yang masih nyambi mengurus adiknya yang baby sehingga situasi-situasi ini membuat anak kita bisa lebih berkompromi kemudian orang tua jangan lupa selalu menanyakan perasaan anak selama proses belajar di rumah dan dengarkan curahan hatinya saat terkait dengan sistem pembelajaran sekarang sehingga anak bisa mengkomunikasikan rasa bosannya sehingga orang tua bisa berdiskusi dengan anak maunya anak seperti apa sehingga kita bisa ciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan karena pada saat kita berkomunikasi dengan anak dan tahu apa yang menjadi kebutuhan anak biasanya anak kita akan lebih semangat dan moodnya lebih terjaga saat proses pembelajaran yang berikutnya tempat belajar si anak harus senyaman mungkin agar anak kita bisa berkonsentrasi misalnya seperti yang saya sampaikan tadi bisa jadi kita mencoba sekedar berpindah tempat sehingga membuat rasa bosan anak hilang atau memodifikasi waktu belajar anak dari jam biasanya misalnya bisa jadi minggu ini di jam pagi jam 9 minggu depan jam 10 minggu depan jam ketiga sehingga pada akhirnya ada variasi waktu akan membuat anak lebih variatif dengan teman-teman yang berbeda dan dia akan lebih semangat kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini Alhamdulillah semoga bisa menjadi manfaat buat dan pencerahan buat para ayah bunda di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bu Fina padat mata kuliahnya ya ini berapa SKS ya Bu Rinda ya Masya Allah memang belajar jadi orang tua itu gak akan pernah selesai ya Bu Fina ya Benar benar Saya punya pengalaman anak saya AHL 2 yang satu abang di SMP kelas 7 satu adek di TKB nih jadi si abang ini karena mungkin teenagers ya itu malu membuka videonya kadang tapi bu gurunya dengan sangat memahami memberi pengertian gak apa-apa kalau misalnya masih keberatan membuka yang penting tetap fokus jadi memang komunikasi antara guru anak dan orang tua ini harus terus terjalin ya nah yang adek TKB beda lagi Bu jadi kadang kalau udah bosen memang sering ke kasur gitu ya kadang ke kasur terus ngemil kita bilang ngemilnya nanti ya Dek kalau misalnya bu gurunya udah selesai kasih materi tetap aja diem-diem keripik ya kan sambil belajar banyak hal ya Bu Fina ya banyak hal oke ya baik sekarang kita buka sesi tanya jawab gimana nih selama sekitar 5 bulan hampir 6 bulan ya ayah bunda ya kita menghadapi pandemik situasi ini yang kita harus bangkit dari frustasi dan how to overcome nya sekarang yang penting cara mengatasinya baik kita pribadi sebagai orang dewasa dalam bekerja dalam maintain rumah tangga ya Bu Fina ya juga anak kita gimana caranya biar anak gak frustasi di rumah tetap happy dalam belajar dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi beban ya Miss betul sekali buat semuanya iya betul karena semuanya berproses, beradaptasi beradaptasi ada yang cepat dan ada yang lambat nah itu dia Bu Fina kuncinya itu ada yang cepat ada yang lambat gitu ya harus ada toleransi dan penerimaan situasi ini siap oke baik nah sekarang mungkin tadi kan curhatan saya nih sama Bu Fina karena sih juga orang tua dua anak yang selalu ingin beradaptasi dan selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anak nah bagaimana dengan ayah bunda di rumah ayah bundanya soli-soliha di rumah monggo yang mau bertanya boleh sekarang di chat roomnya langsung aja nah sebelumnya kita mau ice baking dulu nih boleh ya Bu Fina oke Fina minum dulu saya mau mengundang partner saya yang cantik dengan jilbab dengan jilbab coklat sebelah sana kita ice baking dulu oke ya bunda ya kita siap berdiri lagi Bu Fina boleh loh kalau mau ikutan saya ke studio dua ya silahkan udah kaya syuting loh ini saya ke studio dua menjumpai Bu Siti ya oke baik ya halo Bu Siti waalaikumsalam oke Bu Siti kita melakukan ice baking sementar ya kita ajak ayah dan bunda yang habis belajar sama Bu Fina tadi termasuk kita juga habis belajar refresh lagi mudah-mudahan kita sama kerennya sama Bu Nambu Nurul ya saya agak deg-degan nih jaga jarak oh oke baik ya kali ini lebih simple ya Bu Siti oke sebelumnya mohon ayah dan bunda dan anak anda di rumah berdiri dulu semua stretching oke regangkan tangannya ke atas biar lebih segar biar lebih fresh siap-siap ya saya mau nyanyi Bu Siti yang menari oke baik siap oke sudah ya ya baik disini ada penata gaya Bu Siti jadi kita harus nurut sudah oke ya musiknya dari saya aja ya oke siap gerakannya seperti Bu Siti ya oke ayah bunda hapalkan lagu pada hari minggu ku turut ayah ke kota oke nah jadi saya akan bernyanyi kita semua akan bernyanyi gerakannya seperti yang dilakukan Siti bisa contoh lagi ya satu dua tiga pada hari minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya hey tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk 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 suara sepatu kuda oke sekali lagi ya Bu Siti ya lebih cepat fast ya oke fast ya anak-anak siap ayah bunda siap lebih cepat can you do it bisa bisa oke are you ready yes we are ready oke one two three pada hari minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya hey tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk 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 suara sepatu kuda tuk 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 suara sepatu kuda suara sepatu kuda suara sepatu kuda oke capek baik terima kasih ayah bunda tepuk tangan untuk semuanya terima kasih bu siti my lovely partner oke baik sekarang saya pindah bu rinda oke terima kasih ya bu rinda oke next bu rinda ikutan tadi oke jadi lebih segar lebih semangat sekarang kita cek di kolom chat sudah adakah yang memberi pertanyaan atau sharing juga boleh ya bu rinda misalnya punya pengalaman apa yang dihadapi selama ini menemani mendampingi anak anda di rumah dalam sesi audio home learning monggo boleh feel free sudah oke oh belum baik berarti mungkin ngerti semua ya ngerti semua saya rasa jadi udah biasa dari jaman kuliah kayaknya pakai SKS mau jian gitu loh bu vina sistem kebut semalam jadi dikasih materi bu vina berlembar-lembar juga insyaallah ayah bunda sebenarnya udah paham ya oke ya atau mungkin ada gak yang lucu-lucu nih bu vina mau sharing gak selama kemarin sudah ngeliat anak-anak kita di zoom meeting ada yang lucu-lucu gak sih bu vina sejauh ini sejauh ini saat saya mungkin memang masuk ke zoomnya anak-anak yang sering terjadi memang beda banget anak yang memang secara mandiri mereka berproses dengan proses zoomnya tanpa ada pengawasan atau pendampingan juga dengan anak-anak yang diberikan pendampingan oke ada yang dilepas ada yang masih didampingi oleh orang dewasa itu orang tua maupun pendamping di rumah ya nah pada saat anak-anak yang dilepas ada anak yang mandiri memang karena dia matang oke jadi dia memang fokus dan ikut tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan antusias dengan guru-gurunya oke nah tapi ada juga anak-anak yang dilepas tanpa pendampingan karena mereka belum kurang matang masih kurang matang oke akhirnya mereka sambil main belum siap gitu ya dilepas sendiri ya untuk berkonsentrasi jadi pada saat proses pembelajarannya mereka tetap di layar tapi tetap mereka melakukan aktivitas asik sendiri dengan kegiatannya tanpa melakukan kontak mata atau melihat ke media layarnya sehingga proses pembelajaran itu tidak terjalin kurang optimal lah gak maksimal jadi mungkin hal-hal itu yang makanya perlu saya sampaikan tadi perlu pengawasan dan bimbingan artinya tetap harus ada pendamping siapapun itu baik keluarga atau siapapun yang memang ditunjuk untuk mendampingi karena kakak juga boleh karena dengan begitu anak kita bisa tetap berkontrol dan mudah-mudahan maksimal ya dan untuk anak-anak tertentu bisa jadi kadang-kadang mereka kurang memahami dan malu bertanya instruksi ada delay instruksi karena kan kita mau gak mau online ada delay instruksi dan sebagainya oke baik Bu Fina minimal selama 40 menit itu saat zoom full harus ada yang mendampingi begitu ya Bu Fina ya siapapun itu yang memang ditunjuk oleh orang tua orang tua baik-baik Bu Fina boleh nenek boleh kakek boleh mbaknya kakaknya ya penting pesannya tadi jangan membantu mengeksekusi oh iya bener misalnya gemes nih aduh Bunda gemes nih kalau gak selesai ini gini gak lulus-lulus bunda aja mau warna iya oke tapi ini melipatnya gak pas gitu iya oke baik saya udah dicolek Bu Rinda ini sudah ada pertanyaan di depan kita baik iya Bu Nita namanya Bu Nita Anggra ini oh Bu Nita ketua istia kita ya iya ini Bu Nita ketua istia kita Bu Nita silahkan Bu Nita dibuka videonya juga Bunda yang lain yang mau bertanya ini kita langsung bacain aja ya Bu Nita ya oke oh Bu Nita buka videonya dulu kita mau menyapa halo Bu Nita apa kabar assalamualaikum Waalaikumsalam boleh dibuka videonya nah halo selamat silahkan Ibu iya Bu saya kan kebetulan anaknya kan TKB nih kan saya melihat kalau apa belajar online kan sehari kan hanya satu jam jadi kan dalam waktu satu jam itu kan tidak terlalu banyak materi yang bisa diajarkan tentunya dimana kan anak TKB ini kan mau masuk SD nih nanti kalau masuk SD kan sudah mulai belajar membaca menghitung segala macam ya gitu jadi kekhawatiran orang tua aja sih sebetulnya gimana mensiasati untuk transisi dari nanti TK menuju ke SD gitu aja sih Ibu pertanyaannya baik Ibu oke terima kasih Bu Nita langsung kita jawab ya Bu Fina terima kasih atas pertanyaannya jadi begini ya Bu sebenarnya kalaupun yang disampaikan oleh guru dari sekolah walaupun saat situasi ini tidak pakai waktu yang lama sebenarnya kan memang anak-anak sudah diberi pembekalan pengenalan pasti Ibu ini tujuannya ke Calistungnya ya ya Bu ya dan membaca minimal kan anak-anak ini dari TKA TKB mereka sudah dikenalkan huruf nah terus kemudian mungkin mereka sudah berproses juga untuk pelan-pelan membuat bentuk huruf jadi mungkin bisa kita kuatkan aja di rumah Bu artinya biasanya kan guru tetap juga melakukan proses pengenalan huruf angka karena gini Bu pada memang sulit saat ini kita melakukan sentra dengan karena kan sentra ini kadang-kadang juga fungsinya buat anak-anak agar anak memahami proses apa ya penginderaan mereka secara maksimal fungsi-fungsinya kemudian sensory integrity-nya juga lebih lebih maksimal sehingga pada akhirnya itu sangat membantu mereka juga dalam proses dalam proses belajar mereka membaca dan menulis artinya kadang-kadang kan pada saat anak kita kurang memahami situasi yang seperti itu itu yang kadang-kadang membuat mereka jadi kesulitan apa ya mereka jadi tidak memahami kayak huruf A itu bahwa ada perutnya seperti itu jadi dengan adanya pengulangan di rumah mungkin ibu dan bapak jadi bisa lebih memperkuat jadi intinya cuma ini anak kita diperkuat aja di rumah memang ada keterbatasan ini membuat apa ya orang tua banyak khawatir dengan situasi yang terjadi memahami maksud saya bu artinya terus ya bu Nita ya oh gak sudah ada bagaimana bu Nita ya ya berarti artinya kita harus membantu anak untuk ini ya pemantapan sendiri juga ya pemantapan sendiri karena situasinya ya mungkin ibu bisa lebih mencoba mencari bahan-bahan media yang bisa membantu anak untuk berproses itu kan gak harus hanya dalam bentuk oke untuk motorik halusnya mungkin dalam waktu dia membuat huruf A B atau C tapi mungkin dalam situasi untuk sekalian mengembangkan motorik kasarnya mungkin kadang-kadang kan kita punya apa itu Miss Intra yang seperti tikar iya anyaman iya anyaman dan kita juga punya worksheet ya bu Fina itu kan ada huruf A B C jadi sambil bermain lompat mungkin anak kita kita minta coba lompat di huruf A nak coba lompat di huruf B jadi artinya pengenalan-pengenalan itu bisa dibuat sambil bermain bermain sambil belajar gitu ya bermain sambil belajar yang penting jangan buat anaknya stres ya bu saya boleh menambahkan bu Fina selain itu selain itu di TKB mungkin bunita juga udah tahu ya dan bunda yang lain juga sudah memahami kami memberikan materi tambahan sekarang jadi sejenis worksheet bu Fina lembar kerja dan itu sepekan bisa sekitar tiga atau dua lembar kerja dan itu dikerjakan anak-anak dengan arahan dari gurunya saat zoom meeting itu juga memang tujuannya untuk lebih menajamkan skill calistung anak-anak jadi setelah pembelajaran dengan tema kami nah setelah itu ada worksheet sesuai dengan tema yang dikerjakan bu Fina itu juga salah satu upaya ya agar anak-anak kita mampu tetap mampu mengasah skillnya dalam hal literasi terutama dan math itu sih dua hal tersebut dan ada juga dibantu oleh buku paket yang memang sudah disediakan dari sekolah dan dibeli oleh orang tua murid tapi memang tetap PR kita di rumah ya bunita jadi zoom dengan buku saya bunita adek hari ini saya belum belum aku baru kerjain setengah halaman oh baik jadi itu kita yang harus menyelesaikan di rumah memantau ya bunita ya oke seperti itu tetap berdoa insyaallah di hari semua akan kembali normal anak-anak bisa kembali ke sekolah dan bu guru juga bisa lebih optimal 100% mensupport anak-anak untuk siap menuju jenjang selanjutnya yang penting tidak terpatri di dalam benak ayah bunda bahwa kognitif atau nilai itu paling penting saat ini menurut saya tidak adil buat anak-anak kita kasihan mereka dibiarkan mereka bang dengan masa yang penuh tantangan ini biarkan mereka dengan kreasinya ya bu vina ya biarkan mereka dengan time zone-nya masing-masing ada yang bisa sudah selesai saat zoom meeting ada yang memang harus kita bantu lagi di rumah begitu ya bunita sekalian saya tambahkan mungkin bisa jadi anak-anak pada saat mengerjakan worksheet-nya itu juga jangan dipaksa untuk puntas saat itu karena mereka jeda waktu saat mereka kesulitan atau mereka lelah sehingga saat mereka berproses mereka mood-nya juga lebih baik ya ya siap saat dipaksa nanti malah mereka asal jadi oke baik iya insyaallah bunita ini sudah memahami ini sudah oke kayak kelempar lagi nih bunita oke next question ya bu vina ya dari bunda listia nah sudah ada bunda listianya nih halo assalamualaikum bunda listia dari B3 mau ya bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ibu jadi anak saya itu TKB3 nah dia itu kalau tracing yang titik-titik itu bisa ngikutin cuma ketika dia ayo deh tulis angka 2 3 terus angka 4 itu dia akan terbalik antara apa ya kiri dan kanan ya jadinya kalau 3 itu jadi dia akan bentuknya seperti nah perutnya terbalik gitu menghadap ke kanan gitu ya bun nah iya dan itu tuh lumayan lumayan lama sih udah dari beberapa waktu lalu sebelum ada mulai TKB ini sering tracing gitu ya nah itu ada ininya gak bu ada triknya gak untuk ngajarinya oke oke bu bisa jadi ini masalah yang perlu kita kuatkan di fokus konsentrasi anak kita dulu ya kadang-kadang bisa jadi anak kita saat melihat huruf itu benar-benar tidak diamati secara maksimal situasi itu yang pada akhirnya pada saat dia melihat kemudian menuangkan mentransformnya dalam bentuk tulisan jadi kadang-kadang suka terbalik kemudian mungkin kelemah keluasan dari motorik halusnya itu harus kita tingkatkan bu bisa jadi mungkin dia masih kaku oleh karena itu mungkin gak ada salahnya mungkin ibu lakukan minta ke anak ibu untuk meremas-remas beras kacang hijau sehingga pada akhirnya otot-otot tangannya atau jarinya akan lebih luas dan sehingga pada akhirnya dia akan lebih mudah untuk melakukan gerakan-gerakan dalam penulisannya karena kan itu bentuk ini semua ya yang berkelok-kelok ya huruf yang dia mengalami kesulitan iya jadi yang ada bentuknya kayak muter ngakut kayaknya dia nah gitu iya nah kemudian bisa juga ibu lakukan trik di rumah mungkin kalau dia punya mainan atau ada benda-benda milik dia coba disuruh buat pakai huruf bu agar dia makin mengenali angkanya jadi misalnya kursi aja misalnya kursi makan ini kursi bunda nomor satu kursi ayah nomor dua kursi adek nomor tiga kursi abang nomor empat sehingga dia terbiasa memahami melihat sehingga itu tertanam di kepalanya kursinya dikasih label gitu ya dengan huruf yang besar ditempel sehingga dia makin apa ya makin fokus dan makin maksimal penyerapannya di kepalanya untuk menyerap huruf-huruf itu tadi kadang-kadang makanya sering melakukan kesalahan itu karena memang masalah fokus konsentrasi yang sambil lewat aja jadi tidak maksimal oke oke baik ya mungkin ada benda-benda di rumah bisa ibu kasih angka sehingga dengan begitu sambil bermain pun kadang-kadang bisa kita latih anak kita jadi jangan khusus hanya belajar di depan worksheetnya itu ya bu ya bu Fina boleh saya tambahkan sedikit menurut pengalaman oh iya ini bu Prakti bu Fina yang menambahkan bu Fina boleh silakan ya tadi kan pertanyaannya lebih ke ini ya terbalik mungkin posisinya mungkin dimatangkan mengenal posisi ya bu Fina ya ya posisi juga atas bawah itu dimatangkan karena posisi huruf B sama huruf D kan berbeda tuh nah kalau anak-anak insya Allah sudah matang mengenal posisi atas bawah depan belakang kanan kiri insya Allah itu akan lebih memudahkan anak untuk ini tips tambahan dari bu Prakti oke baik terima kasih bu Prakti ini bu Prakti ini sangat berpengalaman puluhan tahun bahkan punya cucu guru sekarang bu Fina terima kasih bu Prakti oke jadi ada bunda di TKB1 itu dulunya murid bu Prakti di TK ya mungkin beliau jadinya mau sharing jadi kuatkan tadi di sensory integritasnya sensory integritas betul dan jadi sensory integritas itu berarti membuat anak memahami keberadaan angka-angka tersebut gitu ya situasi posisi dan posisi oke baik terima kasih bunda list sudah terjawab ya bunda ya oke baik kita beralih ke pertanyaan selanjutnya bu Fina dari bunda Dewi bu Dewi silahkan dibuka kameranya yang mana ya bu Dewi dari kelas dari kelas satu oke halo bu Dewi oke baik silahkan bun walaikum bu Fina dan bu insya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu melanjutkan yang tadi masalah pembahasan kematangan anak kebetulan anak saya ada di TKB besaku itu setiap kali apa namanya zoom itu terus didampingin jadi dia merasa enggak terlalu percaya diri gitu kalau maaf bunda bisa lebih keras suaranya halo halo udah kedengaran kan ya ya jadi ananda itu kelas TKB jadi dia itu kayaknya belum mateng belum mateng karena setiap kali zoom dia harus didampingin kalau tidak didampingin dia suka lari nyekor mamanya kemana aja itu diekorin aja gitu ke dapur di ekorin ke dapur gimana di ekorin di atas itu itu oke oke bundanya jadi bu guru juga ini di rumah ya nemenin terus ya bun gak bisa ke dapur kira-kira ada tipsnya enggak bu Vina atau bu Infra tipsnya harus bagaimana gitu oke itu yang seperti saya sampaikan tadi mungkin masalah ini harus kita komunikasikan ke anak bu tadi ada saya sampaikan di materi bahwa kita harus mengkondisikan ke anak kadang ada di waktu-waktu tertentu kita tidak bisa memberikan pendampingan mungkin ada kesibukan kita nah jadi si anak bisa lebih bertanggung jawab artinya mungkin untuk anak-anak yang belum matang dan dia memang butuh pendampingan terus nah mungkin bunda bisa mengatur waktu bunda kapan bunda yang bisa tetap stay tetap anak artinya tidak ada gangguan yang lain mungkin bunda bisanya di jam ketiga nah sehingga dengan begitu karena kita ada tiga pilihan sesi ya Bu Fina ada tiga pilihan sesi jadi itu kita komunikasikan kepada anak kita dari sehari sebelumnya sehingga dengan begitu anak kita jadi tahu kapan dia siap untuk mengikuti proses pembelajaran karena gini buat untuk anak-anak yang kurang matang belum tentu dia kurang bertanggung jawab bisa jadi mungkin karena dia masih belum masih malu atau mungkin apa ya dia kurang percaya diri sehingga dia selalu butuh didukung dalam prosesnya takut salah seperti itu jadi makanya yang paling penting adalah komunikasikan dulu sehari sebelumnya di jam keberapa ibu bisa ini karena memang tetap perlu pendampingan Bu dalam proses ini karena anak kita anak TK diminta untuk stay 40 menit itu untuk fokus aja enggak bisa Bu memang itu kesulitan jadi memang itu tantangan kita semua ya Bu itu tantangan kita semua jadi tinggal ibu manage waktu ibu kira-kira kapan ibu bisa mendampingi Ananda dan kemudian dikomunikasikan sehari sebelumnya besok ada jam kedua ya karena di saat itu bunda ada waktunya mungkin bisa lebih baik seperti itu Bu bukan berarti belum matang jadi kan kita enggak bisa langsung bilang anak kita matang atau tidaknya cuma gara-gara seperti ini ya Bu benar-benar soalnya kadang kalau mas riadium itu anak-anak yang lain itu kadang sudah bisa dilepas anak-anak yang lain sudah bisa dilepas jangan dibandingkan sama anak yang lain Bu semua anak istimewa bunda insyaallah insyaallah insyaallah